Ayo kita ada Bisa melengkung Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Daniel Pancing Baik manapun teman-teman berada Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat Walafiat Dimudahkan segala urusannya Dimurahkan rezekinya Amin Baik teman-teman Kita break dulu Untuk bahas joran terbaru dari Sikari Masih ada satu seri lagi Belum kita bahas Karena saya kedatangan produk terbaru Dari salah satu brand Peratan pancing berupa reel spinning Dan ini datangnya dari G-Tech Dan ini dia Untuk reelnya Saya kedatangan reel terbaru dari G-Tech Dan reel ini diberi nama G-Tech Max Power 6000 PG Untuk penampakan box dusnya Dia berwarna putih ke abu-abuan Seperti ini Oke ada spesifikasi Di sisi samping Nanti kita bahas Dan kalau untuk varian Atau ukuran yang ready Yang masuk ini ada ukuran 4000, 5000 dan 6000 Nanti buat teman-teman yang berminat Dengan reel ini Teman-teman monggo langsung Silahkan hubungi saja Kontakt di awal video Siap kirim-kirim Buat teman-teman yang berada di luar daerah Oke tidak perlu berlama-lama Kita langsung buka Kita lihat seperti apa penampakan Reel produk terbaru dari G-Tech Saya mendapatkan reelnya Dibungkus kantong plastik Ada lagi manual Teman-teman ya Seperti ini Dan kosong Tidak ada free Yang lainnya Di dalam box Di dalam box Oke Sini saja Nah Ini dia Reelnya teman-teman yang pasti Ini sudah screw in handle Atau Power handle ya Dengan bahan Handle nya sendiri Dia aluminium CNC Seperti ini Dengan warna Abu-abu ini ya Teman-teman Warnanya keabu-abuan Seperti ini bentukan handle nya Ini bisa ditekuk Seperti ini Round knob Atau knob lat Seperti ini Oke Belum ada seal Di bagian handle Untuk G-Tech Max Power ini Tetapi Mungkin ya G-Tech Lebih mengutamakan Material nya Jadi Belum ada seal Di bagian Handle nya Kita langsung Coba pasangkan Aduh Kejepit Kejepit teman-teman Di rotor nya Oke kita coba putarannya Teman-teman Putarannya Halus Smooth Oke Sudah Anti reverse Ya One way Ini Teman-teman Untuk otomatis nya Berfungsi Oke Otomatis nya berfungsi Dan untuk Suara clicker Ini Racing teman-teman Nyaring ini Ini kalau mancing Malem-malem nih Teman yang lagi tidur Bisa langsung bangun Ini Kalau Benang PE nya Ditarik gitu Bukan ditarik ikan Nyerang clicker nya Oke teman-teman Ini dia penampakannya G-Tech Max Power Ukuran 6000 Dengan seri PG Teman-teman Dia Didominasi warna Abu-abu Dan gold Ini dia penampakannya Real ganteng Terbaru Dari G-Tech Oke Ini bentukan Rotor nya Sini ada tertulis Max Power Logo G-Tech Teman-teman Seri 6000PG Untuk Gear ratio 5.2 banding 1 Nanti kita bahas Ada spek juga Untuk line PE nya Bagian depan Bagian belakang Sudah tertulis G-Tech Teman-teman G-Tech Max M-A-X Seri nya Max 6000PG HS 110632 Jepang Oke Sekarang Kita coba Timbang Beratnya Ukuran 6000 Beratnya 345 Gram Teman-teman 345 Gram Oke Puterannya Halus Nanti kita coba Intip sedikit Di bagian Line Nuler Dan di bagian Spool nya Sekarang kita bahas Spek Atau Spesifikasinya Aduh Ini dia Teman-teman Untuk speknya Disini tertulis Roto Ake Spek Nanti teman-teman Bisa Langsung Baca Layang Saya tunjukkan Disini Di bagian atas Yang tertulis Ini mungkin Rangkuman Singkatnya 7 plus 1 Barbering Power Line Roller Computer Balance Recyclable High High Vesifat Screw Sash Gear Disini tertulis 348 Gram Nah ini untuk Speknya Instant Anti-reverse One-way System Teman-teman Tidak ada jedah Dan Right End-left Interchangeable Handle Computer Desain Rotor Balance For Less Pre-basion Strong Drive Gear Equipped For High Gear Power Smooth Micro Adjustable Drag Knob Precision Carbon Steel Ball Bearing Forget Aluminium Alloy Spool High Strength Material Thick Bile Wire Excellent Line Lay Oscillation System Excellent Line Lay Bahasa Inggrisnya Angeli Gitu Very Perfect Handle Arm Core Design Nih Spesifikasinya Teman-teman Aku boconnya Sampai Ngos-ngos Oke Itu dia Speknya Atau Spesifikasi Ready Ukuran 4000 5000 Dan 6000 Gercep Langsung Di Order Masih Oke Oke Sekarang kita Coba Lihat Di bagian Line Lullernya Apa Yang ditawarkan Dari G-Tech Untuk Anglernya Ini Maksudnya Komponen Ya Ini dia Teman-teman Di Kita Lihat Oke Di bagian Line Luller Disupport 2 Ball Bearing Dan Menggunakan Bearing Tertutup Di bagian Sebelah Sebelah Terbuka Tapi Ada 2 Ball Bearing Di bagian Line Lullernya Oke Ini Tollernya Teman-teman Kita Pasang Lagi Mantap Biasanya Satu Busing Satu Bearing Tapi Ini Keduanya Di Bekali Bearing Di Real G-Tech Max Power Ini Alah Jadi Mungkin Teman-teman Lagi Nunggu Ini Rego Bocoran Harga Saja Teman-teman Ini Real Bisa Dibilang Di harga 400 Ribuan Buat Teman-teman Yang Ingin Tahu Harganya Berapa Teman-teman Langsung Hubungi Saja Nanti Kontakt Di Awal Video Ini Yang Pasti Bocoran Harganya Di Harga 400 Ribuan Saja Teman-teman Ya Kita Pasang Lagi Sekarang Kita Lihat Di Bagian Spool Knobdrag Tidak Menggunakan Bahan Plat Atau Almonium Besi Biasanya Ada Besi Ini Lebih Bagus Tidak Korosi Yang Pasti Teman-teman Tapi Ada Dua Baut Disini Ada Dua Baut Ya Ini Lebih Tidak Cepat Korosi Karena Dia Berbahan Plastik Untuk Bentukan Spool Cutting Sistem Clickernya Seperti Itu Plat Bulat Diberi Empat Baut Di Dalam Dan Untuk Spesifikasi Line Kapasiti Nanti Buat Teman-teman Yang Ingin Mengisikan PE Di Milimeter 035 Dia Bisa Menampung 270 Meter 040 210 045 175 Meter Ini Bentukan Picker Di Bagian Dalam Tidak Disupport Ada Bearing Di Bagian Manshaft Maupun Dispool Bentukan Manshaft Teman-teman Oke Kita Pasang Lagi Oh Kita Lihat Di Bagian Track Washer Masih Menggunakan File Biasa Untuk Track Washer Ada 3 Track Washer Berwarna Putih Dan Ada 3 Key Washer Teman-teman Seperti Ini Kita Pasang Lagi Sedikit Teman-teman Beri Grace Untuk Bagian Track Washer Karena Masih Agak Kering Untuk Di Track Washer Kita Pasang Lagi Spool Terima Wiss Ngeri Clicker Ini Suara Oke Sekarang Kita Coba Rasio Tadi Tertulis Untuk Rasionya Disini 5.2 Banding 1 Kita Mulai Dari Sini 1 2 3 4 5 Rasionya Sesuai Teman-teman 5.2 Banding 1 Dan Ini Seri PG Ini Sangat Cocok Buat Teman-teman Yang Hobi Mancing Jigging Dengan Seri PG Karena Di Seri PG Biasanya Rasionya Masuk Di 4.7 Sampai Di 5.2 5.1 Bisa Kita Gunakan Untuk Mancing Teknik Jigging Sangat Cocok Teman-teman Kita Coba Lihat Di Bagian Knope Handle Teman-teman Harus Terima Apa Adanya Ini Tidak Bisa Digontak Ganti Sudah Permanen Jadi Teman-teman Gak Bisa Ganti Dengan Knope Handle Yang Teman-teman Ininkan Atau Jika Ingin Ganti Yang Model Apa Gitu Kan Ini Gak Bisa Sudah Permanen Putarnya Smooth Halus Citek Max Power Oke Jangan Sampai Kehabisan Langsung Di Order Teman-teman Ready Ukuran 4.000 5.000 Dan 6.000 Yang Pastinya Tidak Ada Seal Di bagian Handle Maupun Di bagian Knope Drag Tetapi Gitek Mungkin Lebih Meng Mengunggulkan Atau Lebih Menguatkan Di bagian Material Karena Disini Juga Tertulis Ada Label SW Teman-teman Ya Di kotak Seperti Ini Max Power SW Ya Jadi Mungkin Lebih Mengedepankan Material Jika Teman-teman Pakai Buat Di Soul Water Ya Ini Mendukung Soul Water Karena Memang Ada Tulisan Level SW Oke Teman-teman Mungkin Hanya Ini Saja Video Kesempatan Kali Ini Mudah-mudahan Video ini Beranfaat Buat Teman-teman Sedang Yang Sedang Referensi Mencari Rail Untuk Dipasangkan Dengan Joran Kesayangan Teman-teman Semua Ada Produk Terbaru Masuk Di Daniel Pancing Berupa Rail Yaitu Rail Dari G-Tech Max Power G-Tech Max Power Oke Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Video terbaru Dari saya Tetap Jaga Kesehatan Buat Teman-teman Semua Dan Tetap Salam Wani Boncos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh